Terus yang kedua, tipe yang pertama tadi ya, apa itu? Ah, catat, orientalis sebagai peneliti murni, tidak bermotif kepada kebencian. Nah, peneliti murni tidak bermotif kepada kebencian terhadap Islam, akhirnya menemukan kebenaran di dalam Islam. Misalnya, Yusuf Estes, sekarang banyak videonya, pernah dengar namanya? Yusuf Estes, pastor dari Jerman, yang akhirnya menjadi mu'alaf, akhirnya menjadi mu'alaf dan berdakwah di dalam Islam. Nah, Yusuf Estes. Yang kedua, nomor satu ya, Yusuf Estes. Yang berdakwah di dalam Islam. Sebelumnya dia meneliti apa itu Islam, tapi dia meneliti itu tidak berdasarkan kebencian, lurus-lurus saja, akhirnya dia masuk Islam. Yang kedua, mauris bukail, tulisannya maurice bucaile. Maurice bucaile. Maurice bucaile, bacanya mauris bukail. Mauris bukail. Meneliti di Mesir, padahal beliau dari Perancis. Padahal beliau dari Perancis, akhirnya masuk Islam. Dan menulis buku yang berjudul Taurat dan Injil Serta Al-Quran Taurat dan Injil Serta Al-Quran Menurut tinjauan Sains Moderate Menurut tinjauan Sains Moderate Nah, masuk Islam ya ya Sains Moderate Yang ditemukannya Satu Satu Ternyata Jasad Fir'aun Diselamatkan oleh Tuhan Sampai hari ini Ternyata Jasad Fir'aun Diselamatkan oleh Tuhan Diselamatkan oleh Tuhan Sampai hari ini Dalam turun Turan Surat Yunus Ayat 90 dan 91 Surat Yunus Bunyinya Faraih Ayat 90 dan 91 Menurut tinjik Ayat 90 dan 91 Beliau Sendiri Ayat 90 dan 91 Pada hari ini kami selamatkan tubuhnya Fir'aqah Untuk menjadi pelajaran bagi umat yang di belakang Dan kami selamatkan wajah Israel melintas daun Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka Untuk menjolongi dan melintas mereka Sehingga ketika Fir'aun dan berdenggelam Dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melakukan hal yang di belakang Terus, 91 Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sejujurnya engkau telah berhakan setelah bulu Dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan 92 kalau gitu yang ujungnya itu Maka pada hari ini Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu Agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan Tanah-tanah kekuasaan kami Itu dia Maka pada hari ini Nuna jika kami selamatkan tubuhmu Bi badanika Batang tubuhmu Lita kunah Supaya adalah keadaanmu itu Liman khalfatah Bagi orang yang di belakangmu Untuk menjadi pelajaran Tanda-tanda kekuasaan Tuhan Bagi umat yang di belakangmu Ayat Liman khalfatah Ayat Bagi umat sesudahmu Menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Iya kan? Ujungnya apa? Wa inna kathira minan nasi An ayatina La wafirun Sungguhnya manusia Dari ketentuan Allah itu Peningkatan Allah itu Banyak yang lalai Arti yang pertama ya Ditemukan oleh Maurice Bukil Yang kedua Tentang pertemuan dua laut Pertemuan dua laut ini Dulu sudah Ustaz catatkan juga Ayat Ya Soal Arhaman betul Ayat 19.20 Apa kata ayatnya? Apa ujaya? Ketemu? Hah? Bainahumma Bar Zakhullah Yap Ayat Ayat 19.20 Bukan sampai 21 Habis Ayat Ayat Rabbikum Tuk God Bukan Ayat Ayat Coba Buka 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 Oh, merduh pula suara aja ya Mantap Nah, itu dia Kemudian ada lagi dalam surat Surat 25 Al-Furqan Ayat 53 Surat 25 Ketemu? Nabilah mana? Yang nama Nabilah mana? Nah, coba Percaya Ayat 53 Ya Ayat 53 Apa bujinya? Bercaya ya Ayat, bercaya ya Berarti ya Al-Furqan Dan dia yang membiarkan Dua orang-orang mengalir bergandingan Yang ingin tawar dan segar Dan yang lain sangat asing lagi pahit Dan dia jadikan antara keduanya Yang ingin dan batas yang tidak bagus Wah, itu dia Ingat ya Besok saya minta itu Dua ayat itu bergandingan artinya Walaupun suratnya berbeda Surat 25 Atau Al-Furqan Ayat 53 Bergandingan dengan surat Ar-Rahman 1920 Dan 91 Nah, itu Yang ketiga Yang masih mau refukai tadi itu Ayat-ayat tentang Embryologi Embryologi Ya, embryologi Atau proses Proses Terbentuknya Janin Awal dari kehidupan Manusia di dalam rahim Surat 23 Eh Ya, surat 23 Ayat 10 Sampai ayat 12 Yang menyatakan Kita dibuatkan tulang Ya Allah Lalu tulang itu dibalut Dengan daging Mederah 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 Tempel Haa Kenapa dia doktor Juga doktor Sampai ayat 12 Sampai ayat 14 Haa, ayat 12 Sampai ayat 14 Oh iya Bukan 10 ya Bukan Ya 12 Sampai ayat 14 Surat 23 Ayat 12 Ayat 12 Sampai 14 Coba baca arti belakang siapa Sarah Apa Nurul apa Nurul apa namanya Ayat 14 Ayat 14 Salah sebut Nurul Halimatum Sa'diah Ayatnya dulu Baca Arti yang disebelahnya Nanti Baca artinya Siapa Yang disebelah Baca artinya Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim Maka kami balutlah tulang menulang itu Dengan daging Sebelumnya Dia melupakan Alakah Sesuatu yang menggantung Di dalam rahim Hah Ketemu Oh iya Too long time Terlalu lama Ketemu Ayo silahkan 12 Sampai 14 Iya Tunggu sebentar Fi kororim makin Diletakkan benih itu Di tempat yang kokoh Fi kororim makin Sulah latin itu Artinya Adukan Dari Sulah latin mintin Dari Tanam-tanaman Yang dimakan oleh Ayah ibu Dia itu Menjadi Kalau Kalau di Di Ibu Itu ada Indung telur Indung telur Tadi dibuahi Maka dia Langkit pada Yang namanya Alakah Dinding rahim Namanya Alakah Itulah nanti Semakin lama Semakin besar Terus Cukup ayatnya Cukup ayatnya Suaranya Suaranya Bersi Ulangi Dari 12 Pada 14 Selamat , selamat menikmati 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 selamat menikmati